Kita mengetahui juga bahwa Buang Asmara ini adalah salah satu tokoh-tokoh yang sangat penting dalam sejarah Siak. Salah satu tokoh yang akan diajukan sebagai pahlawan nasional. Kita berharap kepada Pemda Siak gigih serius untuk memperjuangkan ini sebagai spirit bagi generasi Melayu ke depan agar Siak dikenal bukan sebagai daerah yang sudah dikenal tapi tidak memiliki ikon. Kita berharap bahwa Buang Asmara adalah ikon terbaru dari generasi kerajaan Melayu. Alhamdulillah Siak dengan Sarip Kasim Sani II sudah dipahlawankan. Kita berharap generasi Melayu sebelumnya juga dipahlawankan. Itulah harapan kami dari pemuda. Kegiatan PCB ini juga bentuk dari dukungan terhadap perjuangan berkata-kata mungkin di Kabupaten Siak dan Pemda dalam mengajukan Buang Asmara untuk dijadikan pahlawan nasional. Jadi semacam pesan kami dari pemuda, siapapun dan dimanapun berada bagi anak Melayu adalah tanggung jawab kita bersama menyelamatkan sejarah kita dari yang dibilang tadi oleh rekan PCB bahwa data dan apapun literatur kita kaji kembali agar tidak timbul sejarah yang dipaksakan sehingga menyakitkan bagi kita anak-anak negeri ini. Terima kasih telah menonton!